Ataupun yang tidak kenal Aku disini ingin menegaskan bahwa Aku sama sekali tidak hamil Dan semua berita-berita yang tidak disebar Kabar terbaru dari Nikita Mirzani Publik menanti hasil visum Loli Setelah dijemput paksa oleh beberapa orang Untuk diperiksa di rumah sakit Atas keinginan ibunya Yaitu Nikita Mirzani Perlu diketahui bahwa awal mula Konflik antara Nikita dan Loli Diawali dari info kehamilan Loli Yang diduga publik kehamilan itu Terjadi bersama pacar Loli Yaitu Fadel Bajideh Tetapi kemudian beredar berita Bahwa Loli menggugurkan kandungannya Atau aborsi Karena dipaksa oleh Fadel Bajideh Buntun dari kejadian ini Nikita Mirzani pun melaporkan Kepihak berwajib Dilangsir dari akun pribadi Nikita Mirzani Ini satu hari yang lalu Dengan captionnya Dimana kamu sudah disamperin kok gak ada Yuk antar yuk ketemu bapak dan ibu polisi Polisi pun meminta bukti dan keterangan Dari Nikita Mirzani dan Loli Loli yang sebenarnya tidak setuju Dengan langkah ibunya Nikita Mirzani Melapor ke polisi Loli pun menolak untuk divisum di rumah sakit Tapi karena polisi butuh saksi dan bukti Loli pun dicemput paksa di apartemen Loli Dan sempat menggegerkan warga Dengan teriakan dan penolakan Loli Dilangsir dari akun dokter Oki Pratama Loli akhirnya dijemput paksa Dan pada akhirnya juga Nikita Mirzani Yaitu menyampaikan hasil visum Yang dilakukan kepada Loli Tidak berhasil maksimal Lantaran saat pemeriksaan Loli sedang haid atau menstruasi Itu dia video mimin Seputaran Nikita Mirzani dan Loli Yang konflik diawali dari info kehamilan Loli Yang diduga publik kehamilan itu Terjadi bersama pacar Loli Yaitu Fadel Bajide Dan buat kalian yang menonton channel Varensejo Oficial Jangan lupa untuk tinggalkan jejak Untuk berkomentar di channel Varensejo Oficial Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Terima kasih yang sudah menonton Dan mendelock channelnya Varensejo Oficial Jangan lupa pada caught-up Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih.